Ini danonya guys, nah kita mau disini mak Ini dano guys Tuh, lihat orang mancing guys kita Halo guys, masih bersama saya Lawangcati dan masih di dunia-dunia Ya kita juga perlu translate mak Halo guys, ini kita disini Pindah makan ya guys, ini kelaparan Jadi kita itu makan dulu disini guys Setelah itu kita baru mau bakar-bakaran Apa yang mau saya bakar ya Ini jagung guys Tuh, saya bawa jagung Ada rambutan Ada siomai juga, ada mangga Hei Yaelah Nah sekarang kita mau menyalakan Api unggun guys Disini Tuh Ini api unggun kita guys Nah itu ada Yuna Alek sedang mencari kayu Dan itu Ati sedang makan-makan Ati menjatuhkan tas Nah itu tajamaknya jatuh Hai guys Kita sekarang di gunung monyet Dan sekarang saya ada di pinggiran danau Tempatnya di Tempat barbecue Itu danau ya guys Tuh disana itu bisa untuk duduk-duduk juga loh Nah kebetulan disini udah kosong Karena yang lain itu udah pada pergi guys Nah ini danau guys Tuh Kita bisa turun sampai ke bawah guys Tapi saya itu Takut Takut ke gelundung ya guys Ke gelundung dan ke tilem Malah saya bahaya lagi Gak ada yang nolongin saya nanti Nah di bawah sana banyak orang mancing guys Nah disana banyak sekali orang mancing Karena disini sejujurnya view-nya itu bagus guys Cuma tempatnya itu agak-agak gimana gitu ya Dan itu Apa namanya itu Kalau mancing itu harus pakai yang Itunya yang panjang Yang kira-kira 3 meter guys Tuh Dan bagi orang-orang yang punya hobi mancing Ini adalah tempat yang bagus Buat mancing guys Nah masih bersama Ati Channel disana Hai Nah disini sejujurnya view-nya bagus sekali ya Tapi Ya tapi Kita gak berani untuk turun ke bawah Karena takut kita itu kepleset ya Iya Engglundung terus Aduh Selamat tinggal dunia Dan ini Ma'e semua masih ada di atas guys Nah jadi Ini juga tempatnya masih sama guys ya Di Gunung Monyet Dan bersebelahan dengan Lion Rock Lion Rock Hill ya Lion Rock Hill Dari Lai Cikok Kita naik bis Number 72 Kurang lebih 10 menit ya guys Kita bisa Menemukan tempat yang indah ini Dan kalau kesini itu guys harus bawa minum yang lebih ya Karena disini itu gak ada yang jualan Jadi kita itu harus persiapan dari rumah yang kiranya sedikit lebih Nah di atas sana Itu Sebenernya kalau jam segini ini Monyet-monyetnya udah pada turun guys Tapi karena tadi itu banyak anak kecil Terus itu pada melemparin batu ke monyet-monyetnya Jadi Dia itu trauma ya Gak kesini lagi Dan kalau barbecue disini itu guys Kita gak perlu membawa Areng ya Gak perlu membawa itu Karena disini kita bisa mencari kayu-kayu liar Kayu kering yang liar gitu Yang di pinggiran ini banyak sekali guys Jadi kita itu bisa irit Dan jangan lupa Jaga kebersihan guys Ini tempat sampahnya Nah disana masih ada Marlina Channel yang sedang makan Marlina Channel adalah channel yang belum jadi Dan disana banyak sekali cowok-cowok ya Mereka itu orang Apa itu ya Orang Nepal guys Banyak sekali Nah disini itu tempatnya Sejujurnya nyaman ya guys Gak terlalu bising Dan tidak terlalu ramai Juga tempatnya Tempat bakarannya ini Kecil Terbatas Banyak sih tempat bakaran Cuma kan lain tempat-tempat Nah Itu Ma'e Dan Marlina Channel Yang belum Ada channelnya Nah Dia itu habis pada tidur guys Habis tidur Mereka itu kelaparan Tuh Karena tadi itu Dia habis Naik turun gunung Akhirnya dia kelaparan Tuh Makanan satu meja habis Tuh dihabiskan semuanya Awas powerbank Jangan dimakan ya Kalau lapar Nah disini guys Takut weh Takut weh Weh kemana weh Belum kita foto guys Udah di video Satu lagi Satu lagi Jangan disini nanti Nanti Jangan di Jangan di Ayo kita potong Bermatang di atas Guys Siapa yang motok Temennya Kak Yuna Sampai jumpa selamat menikmati